ini ada pertanyaan bahwa nabi menyebutkan kullu bid'atin dolalah setiap bid'ah itu sesat tetapi ada ulama' yang menyebut bahwa bid'ah ada dua, ada sayi'ah, ada hasanah ada yang buruk, ada yang baik baik, bapak dan ibu pertama, harus kita pahami bahwa letakkan firman Allah kemudian nabi Muhammad pertama adalah firman Allah, kedua adalah kawal perkataan nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam, di atas perkataan yang lainnya, jadi letakkan firman Allah kemudian letakkan sabda nabi di atas perkataan yang yang lainnya maka kullu qawlin yukhut wa yutrak ilal maksuma salallahu alaihi wasalam semua perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasalam ingat pula di dalam Al-Quran Allah berfirman fa'ing tanazaktum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul kalau kamu berselisih tentang sesuatu kembalikan kepada Allah dan rasul itu yang harus kita perhatikan kemudian ketika disebutkan ada bid'ah yang buruk dan bid'ah yang baik ketika kita melihat contoh-contoh dari ungkapan ulama mengenai bid'ah yang baik itu sesungguhnya yang disebut tidak ada contoh yang sifatnya ritual agama tapi contoh-contoh disitu sesungguhnya kepada sarana prasarana sebagaimana Imam Al-Is bin Abdissalam kemudian juga menjelaskan mengenai masalah bid'ah hasanah itu menurut beliau dari contoh-contoh yang dikemukakan ada yang sifatnya menjadi wajib ada yang menjadi mubah ada yang menjadi makruh itu kemudian dikemukakan contoh-contohnya adalah ada ilmu nahhu ada ilmu sorof itu semua bukan termasuk bid'ah karena itu adalah sarana prasarana sehingga yang disebut sebagai bid'ah hasanah yang disampaikan oleh para ulama itu bukan dalam masalah ritual agama tapi itu yang dikemukakan adalah terkait sarana prasarana contohnya tadi seperti ilmu nahhu kemudian ilmu sorof kemudian seperti harokat al-quran itu adalah terkait sarana prasarana dan hukumnya sarana prasarana itu sesuai dengan tujuannya al-wasa ilulaha agamul makosid jadi sarana itu hukumnya sama dengan tujuan kalau sarananya itu baik maaf tujuannya baik maka sarananya hukumnya juga sesuatu yang dianjurkan tetapi kalau kemudian tujuannya itu buruk maka sarananya juga dilarang sehingga yang dikemukakan disitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibn Abdissalam maka yang dimaksud sebagai bid'ah hasanah yang saya pahami bukan dalam masalah ritual agama sementara Nabi menyebutkan setiap bid'ah adalah sesat itu dalam urusan agama bukan dalam urusan sarana prasarana yakni inti ritual agama sementara yang dikemukakan sebagai bid'ah hasanah itu bukan inti ritual agama adapun dalam inti ritual agama maka kita pegang ucapan Nabi setiap bid'ah adalah sesat sebagaimana pernyataan beliau kulubit atin dolalah maka kita hindari ritual agama yang tidak ada tuntunannya berbeda dengan sarana prasarana kalau sarana prasarana itu hukumnya bisa wajib bisa sunnah bisa makruh bisa mubah bisa haram tergantung kepada tujuannya tergantung kepada tujuannya sehingga tidak mengapa kita melakukan sarana sarana yang dapat mendukung kita untuk belajar lebih baik untuk beragama lebih baik itu tidak masalah karena sarana prasarana itu tidak masuk dalam cakupan bid'ah bahkan Nabi juga telah menjelaskan kalau terkait dengan apa namanya urusan yang duniawi bukan masalah ritual agama itu kita dipersilahkan jadi kita dipersilahkan antum aklamu biumuri dunyakum kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian sehingga urusan dunia itu dipersilahkan selama tidak ada larangan boleh kemudian urusan sarana prasarana itu tergantung kepada tujuannya jadi berbeda dengan yang dimaksud Nabi bahwa setiap bid'ah adalah sesat Nabi sudah menyebutkan yang disebut bid'ah itu adalah man'ah datah siapa saja yang membuat perkara yang baru yang kedua fi amrina dalam urusan agama kemudian yang ketiga malaysaminhu yang tidak ada dalilnya jadi satu urusan yang baru dua barunya dalam urusan agama tiga tidak ada dalilnya itu yang disebut dengan bid'ah ada pun untuk yang lainnya tidak masuk dalam kriteria yang disebutkan oleh Nabi kita s.a.w. sehingga harus kita tempatkan pada tempatnya masing-masing tetapi prinsipnya ketika ada pernyataan orang lain yang menyelisi firman Allah ada pernyataan orang yang menyelisi sabda Nabi maka kita ambil firman Allah kita pegang sabda Nabi dan kita tinggalkan ucapan orang tersebut sebagaimana tadi sudah kita sampaikan setiap perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan Nabi kita s.a.w. wajib untuk kita terima wallah alam bisual terima kasih